Terima kasih Koba Polda Jawa Barat menggerebek rumah milik Erna Kristina di kawasan Rancasari, Kota Bandung yang diduga digunakan untuk meracik kosmetik ilegal oleh pelaku dan sejumlah pegawainya. Selain mengamankan pelaku, petugas pun berhasil menyita ribuan kosmetik palsu siap edar dengan sejumlah bahan dasarnya sebagai barang bukti. Produk kosmetik tersebut tidak memenuhi standar keamanan dan tidak memiliki izin sehingga sangat membahayakan bagi kesehatan. Tersangka telah menjalankan usahanya sejak Juli 2019 yang dijual secara online. Dalam sebulan tersangka bisa meraup keuntungan hingga 35 juta rupiah. Mirisnya adalah meracik kosmetik tersangka menggunakan bahan dasar seperti minyak goreng, mentega hingga kondisioner. Setelah diolah menggunakan cairan kimia, produk-produk tersebut diberi label yang telah dicetak sebelumnya. Di belakang kita ini ada pelakunya Ibu Ece, sudah melakukan setiap bulan Juli 2019. Tersangka produk-produknya itu adalah rupa sabun batang, krim malam, krim siang, sampo, termasuk kondisioner. Salah satu bahannya adalah menggunakan minyak goreng. Jadi selama ini dia setiap bulan mendapat keuntungan sebesar 35 juta. Di hadapan petugas tersangka mengaku belajar meracik kosmetik dari Youtube. Pihaknya mengaku hingga kini tidak ada komplain terhadap produknya tersebut. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 196 dan 197 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.